Halo bro, Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam buat kawan-kawan semua Semoga kawan-kawan semua dalam kondisi sehat Tentunya bersama keluarga tercinta Dan selalu mendapatkan rejeki yang lebih Di balik usaha yang kita perjuangkan Oke bro, saya akan sedikit bercerita sebelum kita menyimak video berikutnya Jadi sedikit tentang riwayat bangunan ini Bangunan ini adalah bangunan 8 kali 12 Yang dimana sampai sekarang ini berjalan 17 bulan Dan kita melakukan evaluasi ketiga kali Terakhir evaluasi yang kita lakukan Yaitu pembongkaran atau pergantian daripada lantai Karena lantai sebelumnya menggunakan triplek Dan kenapa kita putuskan untuk dilakukan pergantian Karena ada sedikit insiden Alias tripleknya jebol Karena dicor Jadi penanganan awal kita melakukan evaluasi 8 bulan berjalan Kena musibah di jebol oleh orang yang tidak berkandung jawab Kedua, kita lakukan evaluasi termasuk pembenahan apa-apa semua Karena sempat ampli apa semuanya dikasih rusak Dan kita coba pasangkan kembali Dan sampai hari ini di 17 bulan ini Alhamdulillah Terdapat kurang lebih 50 sarang jadi Di luar polesan dan titik-titik otoran baru Karena target kita memang sarang Bangunan ini konstruksinya beton 8 kelilat 12 Menggunakan Bataringan Dan baru-baru ini juga Kita dapat laporan Akan di jebol kembali Alhamdulillah Ternyata gagal Semoga tidak terjadi apa-apa lagi dengan Penggunaan ini Karena saya optimis Di balik perjuangan kita Selalu ada Hasil Walaupun banyak kendala Banyak kesulitan Tapi inilah perjuangan Oke bro Sebelum kita Naik Ke video berikutnya Berikut saya sampaikan Video yang ada ini Adalah hasil Liputan live kita di Facebook Atau FD Sonjet Teknik dan Logika Dan disini juga Saya mau sedikit memberi keterangan juga Apa yang terlihat ini Bukan Hasil edit yang berlebihan Atau bagaimana Tetapi lebih kepada Proses Atau perjuangan kita Dalam menangani Bangunan ini Termasuk Suhu yang lumayan tinggi Tapi masih oke lah Oke guys Langsung saja kita cek Ke video berikutnya Proses pengecekan Di jam 5 lewat Sampai Hampir jam 6 Disitu kita melakukan Pengukuran suhu Lumayan tinggi Tapi tidak mengurangi Fungsi dan manfaatnya Untuk burung Bereproduksi Tanpa Basa basi lagi Silahkan simak Terus video ini Ambil Hal yang positif Yang bisa diterapkan Di bangunan Kawan-kawan semua Buang yang Tidak masuk akalnya Mulai dari teknik Akses poit Kemudian penataan Sistem arus terbangnya Yaitu sekat Kemudian Twitter Kemandu Atau suara tarik Silahkan Diikutin Kalau merasa yakin Yang tentunya Semua video ini Bentuk edukasi Saya terhadap Apa ya Yang saya tahu Yang saya pahami Inilah bentuk sharing Yang bisa saya Sampaikan Atau perlihatkan Ke kawan-kawan Semuanya kembali Lagi kepada Daya analisa Dan Keyakinan kita Masing-masing Anda Bisa kerjakan Sendiri Artinya Anda bisa berhemat Terima kasih Langsung kita simak Halo bro What's up What's up geng Selamat berjumpa lagi Bersama Sonja di sini Berbagi informasi Teknik dan strategi Gratis Bersama Sonja di sini Oke bro Tepat di 17 bulan Penanganan kita Terakhir Kemarin Perbaikan Atau Pergantian lantai Hari ini Kita melakukan Evaluasi kembali Terhadap 17 bulan Pekerjaan kita yang lalu Alhamdulillah Kita Sebagian Sebagian kawan-kawan Sudah tahu Dengan bangunan ini Dan hari ini Dan hari ini Sedikit Panen perdana Panen perdana Yang bisa kita ambil Sekitar 26 lembar saja Yang jelas Yang jelas Sarang yang jadi ini Sekitar 50an lembar Di luar polesan yang ada Oke Coba kita cek ke dalam Karena sebelumnya Sudah sempat kita review juga di channel Buat kawan-kawan Buat kawan-kawan Kalau ada kekurangan Atau apa Mohon petunjuk Mohon arahannya juga Ampli kita Hanya menggunakan 89 Dengan konsep Tiga suara Saja guys Nah ini Poit kita guys Poit kita Ukuran 48 Insya Allah Joss Cairan perangsang dirai Dia guys Insya Allah Tetap konsisten Nah Lantai dasar kita Sekatnya hanya Seperti ini Lantai dasar Nah Disini Masih sangat tipis-tipis bro Tidak selaju Punya kawan yang disana Nah Ini tarik kita ada disini Alhamdulillah Kotorannya guys Kotoran-kotoran yang ada Dan sebagian Sarangnya juga Kita ambil Ini Lantai Dasar Lantai dasar Oh lupa saya Sebentar Lupa saya bro Ambil alat ukur dulu Sekalian coba kita ukur Ini tepat jam Jam lima lah Jam lima Mohon maaf Mana tadi Anukuh Nah kita ambil alat ini dulu guys Sambil kita ukur Berapa daya suhu yang ada Kita masuk lagi Nah Inilah lantai dasar kita Tidak ada air-airan guys Tidak ada air-airan Seperti biasa Nah ini Bekas apa Penggunaan Cairan perangsang birahi Alhamdulillah Masih tetap konsisten Lantai dasar kita Lantai dasar kita Suhu lantai dasarnya aja guys Seperti ini guys Oh Apa Kurang fokus 31 Ini jam lima sore Tidak ada air-airan guys Jadi untuk rantai dasar Kita di 8.12 Sorry Tidak saya tulis tadi 8.12 Terlihat Disana lar gantung kita Dan disini ada sekatnya juga Sekat Kemudian ada sekat lagi Selebihnya Sekat gantung Tidak ada air Kita lanjut lantai 2 guys Berhubung Kesorean sudah Jam 5 lewat Kita coba Cek perkembangan yang ada Nah ini Posisi sekat Atau arus terbang Kita tidak Sejauh beda Dengan lantai 3 4 nanti Lar kita 1.5 X 1 meter Masing-masing Kiri kanan Apa namanya Twitter Menghadap ke depan Karena Power kita Ada disana guys Untuk tarik pointnya Disana Menggunakan magnet SLR 1000 Magnet SLR 1000 Karena Power sesungguhnya Ada disana Jadi untuk Lar Tidak perlu kita Tembakkan ke monyetan Atau Tembakkan ke LMB Karena kita ada power disana Oke bro Ini Alakadarnya yang kita Berbagi untuk kawan Tapi silahkan Lihat daripada Proses yang ada Ini juga bukan Pekerjaan kita Bulan lalu Atau kemarin Sore Untuk arus sekatnya Seperti biasa Disana ada tarik Untuk arus sekatnya Arus terbang Kemudian ini Kemudian ini ada Pembatas yang Yang masuk Tengah Kemudian ada Ruangan disana lagi Nah ini Ini sekat pul ya guys Sekat pul Alhamdulillah bro Untuk suhunya 32 Untuk suhunya Kemarin lantainya Pliwot Kita ganti Dengan papan Sekarang ini Suhunya 32 Di jam 5 lewat Nah ini Alhamdulillah Kemudian disana Juga ada Tarik penanda Arus lagi Semuanya kita Main sekat pul Tidak jauh berbeda Penerapan teknik Atau strategi Kita terhadap Arus terbang Untuk 8 12 Silahkan cek Kawan-kawan Cek di video Youtube kita Semua Informasi Apa adanya Kita bagikan Ini Alhamdulillah Sirip-sirip juga Mulai laku Sudah guys Sirip-sirip Mulai laku Dan kotorannya Luar biasa Kita lanjut lagi Oh kita ukur lagi guys 32 33 Untuk di jam 5 lewat Kita lanjut Lantai 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 3 Lantai 3 Lantai 3 ini Semua konsep Arus terbangnya Tidak jauh berbeda Dengan Yang dibawa Semuanya Kita menggunakan Media terpal Untuk sekat Alhamdulillah Perkembangannya Semuanya Berawal dari Titik Kotoran putih Untuk 8 x 12 Sebagian sirip Sudah laku Walaupun Masih agak tipis-tipis Bro Lar kita Masih sama Disini Masuk lagi Ruangan Disana ada Tarik juga Ini tanpa Tarik-tarikan Hanya Sifat kamar Saja Saya Istilahkan Kamar isolasi Disini Tidak ada Tarik-tarik lagi Hanya Kita mengandalkan Kualitas Daripada Enak Kotoran-kotorannya Kita tes Ukur Ini Kayu Jadi Suhunya 33 Guys Untuk Di jam 5 lewat Kita tidak ada Baskom-baskoman Ventilasi Kadar angin Terbatas Sama Yang kita aktifkan Hanya sana Satu aja Yang lainnya Tutup Nah ini Masuk ke kamar Disana Ada lagi Penanda Arus terbang Kita Kita lanjut Lagi Ke Lantai Atas Lantai 4 Guys Semua Lantai Sudah ada Langsung Kita tembak Berapa Suhunya 34 Suhu Lantai 4 Di jam 5 lewat 34 Yang Kita ukur Adalah Sirip Kebetulan Yang kita pakai Adalah Sirip Meranti Jenis Meranti Putih Untuk Lar Kita Masih Sama Nanti Saya akan Kopikan Di Di bawah Nanti Proses Kerja Kita Kemarin Masing-masing Kiri Dan Kanan Semuanya Menghadap Kedepan Seperti Yang saya Bilang Untuk Tarik Poit Kita Ada Disana Menggunakan SLR 1000 Piro SLR 1000 Piro Itu Bisa Dilihat Itu SLR 1000 Jadi Bagi Saya Suara Lar Cukup Kedepan Dan Twitter Yang kita Pakai Untuk Lar Untuk Suara Inap Semuanya Kita Menggunakan Kobel 61 Untuk Ruangan Masih Sama Semuanya Ada Sekat Gantung Disini Ada Sekat Arus Sekat Satu Arah Arus Terbang Satu Arah Dan Disana Ada Penanda Arus Bahasa Keren Tarik Kemudian Disini Ada Kamar Lagi Dan Tidak Menggunakan Suara Di Ruang Inap Disini Kita Hanya Menggunakan Lima Setiap Blok Hanya Menggunakan Lima Biji Twitter Alhamdulillah Siripnya Laku Sudah Guys Dan Disini Tidak Ada Suara Tarik Tarik Menarik Alhamdulillah Dan Coba Kita Ukur Ruangan Ini Berapa Kasuh Dari Laser Yang Kita Pakai 33 Guys Untuk Di Jam Lima Lewat Tapi Inilah Fakta Yang Ada Kita Tidak Menggunakan Air Airan Dan Kita Lanjut Lagi Ke Belakang Masih Sama Sekatnya Sekat Atau Arus Terbangnya Tidak Jauh Beda Dengan Yang Ada Di Lantai Dua Dan Tiga Karena Kita Di Posisi Lantai Empat Luar Biasa Lantai Dan Di Ruangan Ini Tidak Ada Suara Tarik Karena Memang Kita Mengandalkan Kualitas Daripada Inap Untuk Penanda Arus Terbang Jadi Jadi Semua Twitter Dari Suara Inap Suara Penanda Arus Terbang Atau Tarik Di Arus Terbang Pintu Kemudian Dipintular Kita Menggunakan Tipe Twitter Yang Sama 61 Dari Kobel Alhamdulillah Mulai Laku Sirip Guys Walaupun Belum Selaju Punya Yang Disana Punya Kawan Kawan Tapi Ini Proses Yang Patut Saya Syukuri Berjalan 17 Bulan Ini Dan Kembali Lagi Kita Coba Tes Ukur 33 34 34 Jadi Bagi Saya Burung Tidak Takut Panas Yang Takut Panas Itu Orangnya Masih Putih Putih Oke Bro Itu Sedikit Luar biasa Keringat Itu Sedikit Informasi Dari Proses Kerja Kita 17 Bulan Ini Alhamdulillah Artinya Ada Perubahan Ada Perkembangan Walaupun Masih Sangat Tipis Tapi Patut Saya Syukuri Yang Jelas Daya Mental Yang Punya Bangunan Sudah Jos Karena Terus Mendukung Semua Informasi Semua Teknik Semua Strategi Yang Kita Teratkan Di Bangunan Ini Sekali Lagi Terima Kasih Dan Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Kepada Kawan Kawan Semua Kalau Ada Sistem Atau Strategi Yang Berbeda Dari Yang Lain Saya Mohon Maaf Saya Disini Memberikan Edukasi Terhadap Kawan Kawan Yang Selalu Memantau Selalu Mengikutin Sonjet Apa Adanya Kurang Dan Lebihnya Kita Berusaha Tampil Apa Adanya Guys Kalau Memang Kurang Ya Kurang Kalau Memang Waktunya Naik Ya Insya Allah Tapi Kita Tetap Optimis Saja Oke Bro Mungkin Sampai Disini Hasil Review Keburu 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 Jamnya Sangat Mendesak Sekali Sudah Hampir Setengah 6 Burungnya Sudah Demo Di Luar Dan Mudah-mudahan Sampai Dua Tahun Kedepan Ada Perkembangan Yang Jelas Tetap Konsisten Terima Kasih Salam Sonjet 3 Dぐ Ear D U D D D selamat menikmati selamat menikmati